Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan kembali mengenai informasi singkat terkait dengan surat lamaran dan surat pernyataan siksi CPNS Kemenang tahun 2024 oke, kawan-kawan atau bapak ibu disini kami ada menonton atau melihat video terbaru terkait dengan CPNS Kemenang tahun 2024 dari Kemenang Pengwakarta yang live melalui IG-nya silakan nanti ditonton, dilihat, dan dicermati sangat lengkap dan utuh videonya tidak dipotong atau skip untuk link videonya, link IG-nya kawan-kawan ada kami cantumkan di bawah di skripsi video ini ini link-nya kawan-kawan silakan nanti di klik jadi pada intinya kawan-kawan atau bapak ibu disini kami melengkapi surat lamaran dan surat pernyataan yang kami sampaikan pada video kami sebelumnya yang kami rasa kurang lengkap jadi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang sebelumnya sudah melakukan resume kita berharap dan berdoa saja karena intinya nanti yang menentukan kelulusan administrasi ini tergantung panitia yang bertugas sebagai perifikasi data bagaimana cara mereka menilai dan memutuskan kita sangat berharap tentunya petugasnya adil dan bijak untuk melihat kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan dan kecil bisa dimaklumi atau dimaafkan sehingga tidak mengakibatkan TMS itu saja harapan kita kepada panitia yang bertugas oke kawan-kawan atau bapak ibu bagi yang belum berisum silahkan dilihat kembali cara penulisan surat pernyataan dan surat lamarannya kita buka format surat lamaran dan surat pernyataannya ini yang sudah kami isi pada video kami sebelumnya intinya tidak ada pengubahan secara mendasar cuma melengkapi saja yang kurang lengkap untuk pengisian biodata kawan-kawan atau bapak ibu disesuaikan dengan KTP di bagian disini ada kalimat dalam tanda kuruk yang dapat dihubungi ini bisa dihapus atau dibiarkan saja tersebar kawan-kawan atau bapak ibu intinya boleh dihapus kami contohkan pada video kali ini kami hapus jika dibiarkan tidak masalah kita lanjut ke bagian yang sering menjadi perbedaan dan perdebatan jenis ketenagaan disini kawan-kawan atau bapak ibu pada video kami sebelumnya kami contohkan seperti ini guru ahli pertama guru bahasa angap kanwil kementerian agama Provinsi Kalimantan Selatan intinya ditulis lengkap dengan penempatan unit kerjanya sesuai dengan formasi yang dipilih atau diambil misalnya di on silahkan nanti ditambahkan on apa namun yang lengkapnya kawan-kawan atau bapak ibu disini kurangnya pada video kami sebelumnya pada kalimat sebelum kanwil ini ditambahi kata pada jadi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang kemarin sudah resume insya Allah tidak mengurangi tambahubah substansi yang ada jika kata padanya tidak dimasukkan atau tidak ditulis jadi untuk lebih lengkap dan detail silahkan ditambahkan kalimat pada sebelum unit kerja untuk bahan pertimbangan kawan-kawan atau bapak ibu tetap sama bagi yang P3K silahkan nanti ditambah poin 5 surat izin dari pejabat pembina kepegawaian untuk yang bagian disini dalam kurungnya juga dihilangkan dan juga ada pertanyaan di bagian ujung poin 4 ini ada dan ini sebenarnya silahkan dihapus atau boleh juga tidak dihapus jika dihapus kawan-kawan atau bapak ibu bisa saja silahkan hapus ganti disini kalimatnya akhir kalimatnya menjadi tanda titik sesuai dengan kaedah dalam penulisan bahasa Indonesia jika ingin dihapus jika tidak dihapus tidak jadi masalah disini kami contohkan kami kembalikan saja ke bagian asa oke di bagian nama tempat penandatangan dan tangganya untuk tangga kawan-kawan atau bapak ibu sudah jelas tangga dimulainya seliksi sampai dengan tangga akhir seliksi silahkan lihat jadwalnya secara jelas dan pasti takutnya kami salah sebut jadwal intinya tangga 6 September ini sudah masuk ke kawan-kawan atau bapak ibu untuk lebih jelasnya silahkan lihat jadwal seliksi kapan dimulai dan kapan berakhirnya intinya rentang itu boleh tidak jadi masalah debat saja asa masuk dalam rentang seliksi dibuka di bagian di tanda materai ini kawan-kawan atau bapak ibu bisa dihilangkan nanti ingat jangan lupa ditempel dengan materai baik itu materai tempel ataupun materai elektronik silahkan disesuaikan pilihannya yang mana yang mudah dan di bagian nama ini kawan-kawan atau bapak ibu disini ditulis nama sesuai dengan KTP lalu bagaimana ada perdebatan lagi menggunakan tanda kurung atau tidak jika sesuai format sebenarnya untuk tanda kurung disini sebagai penjelas saja bukan bukan harus menggunakan tanda kurung karena pengalaman pengalaman kami tahun sebelumnya banyak yang tidak menggunakan tanda kurung disini untuk penulisan nama Alhamdulillah semuanya lolos administrasi intinya dikembalikan lagi kepada kawan-kawan atau bapak ibu jika ingin menggunakan tanda kurung silahkan jika tidak silahkan masing-masing ada dasarnya ini kami contohkan salah satu komentar terkait tanda kurung dari kawan atau netizen dalam contoh surat lamaran nama dalam kurung itu hanya sebagai penjelas jadi penulisannya tidak pakai kurung seperti hanya surat lamaran tahun-tahun sebelumnya ini salah satu dasar atau rujukannya bagi yang menggunakan tanda kurung mohon maaf bagi yang tidak menggunakan tanda kurung oke kawan-kawan atau bapak ibu intinya jangan berdebat atau jangan saling menyalahkan keduanya insyaallah aman baik yang menggunakan tanda kurung ataupun tidak menggunakan atau tidak memakai tanda kurung namun kawan-kawan atau bapak ibu ini ada namunnya atau tapinya jika kita lihat dari kaedah penulisan yang benar dalam bahasa Indonesia biasanya tidak menggunakan tanda kurung untuk penulisan nama di bagian bawah tanda tangan ini oke jelas itu sudah selesai masalah nama terkait tanda kurung atau tidak menggunakan tanda kurung surat pernyataan disini sesuai KTP jenis kelamin bisa diketik pilihannya pria atau wanita kita lanjut lagi yang menjadi pendapatan yang di bagian telah mendapatkan izin dari suami atau istri atau orang tua atau wali ini sifatnya pilihan jika kita tonton kembali live video IG baik dari kemenak pusat ataupun video IG terbaru tadi kemenak penguat kartah disini diterangkan atau dijelaskan di bagian atas disini bisa diconet seperti ini silahkan pilih misalnya yang dipilih suami yang lainnya diconet kawan-kawan atau bapak ibu untuk nama identitas disini silahkan diisi sesuai dengan nama yang bersangkutan dan disini hubungan dengan pelamar ini hati-hati kawan-kawan atau bapak ibu banyak juga yang menjadi perdebatan atau pertanyaan alangkah baiknya ini bisa jika kita pilih orang tua bisa ayah kandung ataupun tetap dituliskan orang tua sesuai dengan pilihan di atas namun jika ditulis ayah kandung tidak jadi masalah asal jangan kebalik kawan-kawan atau bapak ibu disini ditulis anak kandung jika ditulis anak kandung seperti ini mohon maaf mudah-mudahan saja nanti bisa dipahami oleh verifikasi data yang jelas jika ditulis anak kandung seperti ini kebalik kita menerangkan identitas orang tua ini hubungannya dengan pelamar sebagai apa masa orang tua jadi anak kandung dari pelamar jadi intinya untuk amannya silahkan ditulis sesuai dengan pilihan yang di atas misalnya orang tua ataupun ayah kandung tadi tidak jadi masalah kami kembalikan kami masukkan saja sebagai semula ayah kandung dengar tadi jangan kebalik oke kita lanjut ke bagian poin 8 disini kawan-kawan atau bapak ibu kami sarankan ada dua pilihan bisa di edit sesuai dengan keperluan yang poin 8 ini atau tetap seperti adanya format jika kawan-kawan ingin mengedit hati-hati dalam mengedit kalimatnya takutnya salah edit sesuaikan dengan kalimat yang di atas siapa yang memberi izin yang menikah atau belum menikah oke saran kami ditetapkan saja jangan di edit namun jika di edit bisa saja namun hati-hati dalam mengedit kalimat itu sesuai dengan video live terbaru dari kemenang penguat karta bisa disesuaikan oke disini kami tetapkan saja seperti semula kita kembali lagi ke bagian tanda tangan untuk nama tempat dan tangga sudah jelas kawan-kawan tahu Bapak Ibu bisa nama kota atau nama kawupaten di bagian disini sudah jelas nanti silakan menggunakan tanda kurung atau tidak intinya masing-masing ada nujukan oke kita kebagian nama yang buat pernyataan di bagian disini yang beri izin disini kawan-kawan tahu Bapak Ibu jika kita simak dari video live terbaru kemenang penguat nama terang tahu nama jelas dari orang yang memberi izin misal suami siapa namanya misal istri siapa namanya misal wali siapa namanya misal orang tua siapa namanya intinya nama terang oke kawan-kawan bapak-bapak Ibu disini disini sudah benar untuk matrai silakan dihapus penanda matrainya namun ingat jangan sampai lupa memberi matrai oke sudah jelas kawan-kawan tahu Bapak Ibu seperti itu untuk detailnya takutnya kami salah tangkap dari video ini silakan ditonton secara baik-baik kawan-kawan bapak Ibu jangan di skip diterangkan saya ngerti videonya live turn baru kemenang penguang karta soal CPNS kemenang tahun 2024 sekiranya itu saja bisa kami sampaikan pada sempatnya singkat dan cepat kali ini sekali lagi kami mohon maaf jika dalam penyampaian kami terdapat kekuangan tak kesalahan baik video-video kami sebelumnya ataupun video yang ada saat ini intinya untuk terkait kelusan kita berdua saja semoga yang kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil ringan tidak mengubah substansi pokok yang ada bisa dimaklumi oleh panti yang bertugas tidak mengibatkan gugur seleksi atau TMS akhirnya kami sudahi di ucapan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh